I get tea for people and chaiwala A chaiwala Oke hello semuanya, di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film dengan genre drama Dengan konsep yang cukup unik nih teman-teman Film ini berjalan dalam dua alur yaitu alur maju dan mundur Yang dimana mengisahkan sebuah anak pinggiran dengan masa lalu yang suram Berjuang memenangkan sebuah kuis who wants to be millionaire Tapi ternyata bukan uang lah tujuan utama dari anak ini Melainkan lebih kompleks lagi Well, ini adalah sebuah film berjudul Slumdog Millionaire Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang tengah diinterogasi oleh polisi setempat Pemuda itu bernama Jamal Diketahui bahwa interogasi ini berawal dari laporan seorang host yang mencurigai Kalau Jamal telah melakukan kecurangan saat bermain who wants to be millionaire Meskipun telah disiksa agar mengaku Namun Jamal tetap menolak tuduhan itu Sebelumnya kita akan kembali dulu ke sesi permainan Di sini terlihat dengan jelas bahwa host telah mengintimidasi Jamal sejak awal permainan dimulai Secara halus dia menertawakan pekerjaan Jamal yang hanya pelayan kantor namun bercita-cita menjadi milioner Melalui kantor polisi, Jamal diminta menceritakan bagaimana dia bisa mendapat jawaban dari kuis itu Karena secara background, Jamal sangat jauh dari pendidikan Sedikit background tentang Jamal Kampung yang kumuh dan berdiri di tanah ilegal Kejar-kejaran dengan petugas sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka di sana Meskipun begitu, Jamal dan Salim terlihat cukup menikmati masa kecilnya By the way, si Salim ini adalah kakak kandung dari si Jamal ini Kembali ke kantor polisi, melalui televisi itu tayangan permainan diputar ulang Pertanyaan pertama yang ditanyakan yaitu tentang seorang artis yang sangat terkenal pada era 1973 Menjawab pertanyaan ini membuat Jamal kembali mengingat masa kecilnya Hari itu semua warga di kampung telah menunggu kedatangan seorang artis Jamal yang tengah buang air besar dikerjai oleh kakaknya yang bernama Salim Dari luar, Salim sengaja mengunci Jamal di kamar mandi Agar dia gak bertemu dengan artis yang lagi ditunggu-tunggu ini Dan satu-satunya cara agar dia bisa keluar yaitu dengan terjun melewati tumpukan kotoran yang ada di bawahnya Dan ternyata, Jamal melakukannya Singkat cerita, walaupun harus datang dengan bawa kotoran Jamal akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan artis yang ternyata bernama Amitabacan Sialnya, Salim yang merasa kesal malah menjual tanda tangan itu pada seseorang Pengalaman berkesan ini berhasil membuatnya memenangkan 200 ribu pertamanya Tapi tentu jawaban semacam ini gak bisa meyakinkan polisi Berlanjut pada pertanyaan kedua Polisi menemukan kejanggalan pertama karena Jamal mampu menjawab banyak pertanyaan sulit Tapi gak bisa menjawab pertanyaan yang muda Bahkan anak kecil aja bisa ngejawab Hal ini semakin mempersulit posisi Jamal Pertanyaan ketiga yaitu tentang agama Pertanyaan yang paling menyakitkan baginya Jamal bahkan mengaku kepada polisi bahwa dia berharap gak pernah tahu jawaban dari pertanyaan itu Penyerangan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap kelompok muslim kala itu Membuat ibunya terbunuh di hadapannya Saat melarikan diri Jamal mengaku melihat dewa Rama dengan mata kepalanya Dia masih mengingat jelas kalau dewa itu memegang anak panah di tangannya Ingatan ini sekaligus membuatnya berhasil menjawab pertanyaan ketiga Dan memenangkan 3 juta rupiah pada malam itu Melanjutkan dari tragedi terakhir Kini desa tempat Jamal tinggal bersama keluarganya udah dibakar habis Gak ada lagi keluarga, tempat tinggal dan teman-teman pun telah menghilang Di tengah lebatnya hujan malam itu Seorang anak gadis mengikuti mereka Meskipun Salim menolak untuk menerimanya Tapi Jamal mempersilahkan anak itu untuk bergabung dengan mereka Yes, ini adalah kali pertamanya Jamal bertemu Latika Dipertemukan karena nasib yang sama Kembali ke permainan Pertanyaan keempat yaitu tentang pencipta salah satu lagu terkenal di India Kita kembali dibawa nih teman-teman ke masa lalunya Jamal Siang itu Jamal dan Salim didatangi oleh sekelompok orang Yang ngumpulin anak-anak terlantar gitu Mereka dibawa ke tempat pengumpulan Tempat ini terlihat seperti surga dalam beberapa jam pertama Tapi hingga malam datang Pemimpin dari mereka yang bernama Maman Mulai mengkualifikasi masing-masing dari mereka Mulai dari yang tugasnya ngamen Ngemis dan lain sebagainya Tapi cara yang digunakan cukup kejam nih teman-teman Beberapa dari mereka dipaksa bawa bayi saat mengemis Ada juga yang matanya sengaja dibutakan menggunakan cairan panas Karena menurutnya orang buta bisa menghasilkan dua kali lipat Bayi menangis bahkan bisa menghasilkan tiga kali lipat uang saat mengemis Pada momen ini Salim telah mengetahui kebusukan Maman Sebaliknya Jamal masih berpikir bahwa Maman akan membantunya menjadi penyanyi terkenal Malam itu kebetulan giliran Jamal yang menghadap Maman untuk mengkualifikasi suaranya Karena merasa suara Jamal bisa dijual Maman pun memberikan kode untuk segera menyekap Jamal dan membutakan kedua matanya Salim yang menyadari ini melemparkan air keras tersebut kepada mereka Singkat cerita, Jamal dan Salim berhasil lari menaiki gerbong kereta Tapi tidak latihkah Salim terlihat dengan sengaja meninggalkannya tanpa alasan yang jelas Salim akhirnya mengatakan tujuan Maman yang ingin membutakan dan membuat Jamal menjadi pengamen untuknya Dari pengalaman pahit inilah Jamal mengetahui banyak sekali penyanyi Hal ini juga yang membuatnya berhasil menjawab pertanyaan dari kuis yang tengah ditanyakan Ya You're right Dari momen ini mereka pun mulai beradaptasi untuk bertahan Tapi siang itu aksi mereka gak berjalan baik Salim yang tengah mencuri makanan tertangkap tangan hingga mereka didorong jatuh dari kereta Dan kini beberapa waktu pun berlalu Perjalanan membawa mereka sampai ke Taj Mahal Mereka mulai beradaptasi lagi disana Kini mereka telah berhasil menjadi tour guide bodong untuk wisatawan disana Mereka mengarang-arang cerita seperti seorang profesional Hingga siang itu Jamal mendapatkan gilirannya Dia tertangkap basah oleh security disana Dari kejadian ini pun mereka memutuskan untuk kembali berpindah Dalam perjalanan ini Jamal kembali merindukan Latika Secara random dia bahkan bertanya ke semua orang Tapi tentu gak ada yang mengenal Latika disana Pencarian ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya Jamal bertemu dengan seorang teman kecilnya Anak yang dulu pernah dibutakan kedua matanya oleh Maman Jamal pun memberikan selembar uang kepada anak itu Hanya dengan menyentuhnya Anak itu telah mengetahui bahwa itu adalah uang 100 dolar Dengan gambar Benjamin Franklin Hal ini sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan kelima Yang tengah dimainkan oleh Jamal Di umurnya yang kini telah beranjak remaja Anak malang itu ternyata masih bekerja untuk Maman Anak itu juga menjawab pertanyaan Jamal tentang Latika Dia memberitahu alamat, nama samaran, dan tempat Latika bekerja Singkat cerita mereka pun menyisiri wilayah lokalisasi itu Mereka menelusuri keberadaan Latika Bahkan mereka memeriksa satu persatu dari kamar disana Hingga akhirnya Salim menemukan Latika yang sedang menari Mereka terlihat begitu bahagia dalam pertemuan ini Namun sesaat sebelum melarikan diri Maman datang Salim langsung mengeluarkan senjata revolver untuk mengancam mereka Maman sempat bernegosiasi Tapi Salim menolaknya Mengutarakan ancaman yang sama Salim menembak Maman hingga tewas di tempat Salim dan Latika segera bergegas meninggalkan tempat itu Sedangkan Jamal terdiam sok Oh iya Kejadian menakutkan inilah yang membuat Jamal juga berhasil menjawab pertanyaan ke enam tentang senjata revolver Dari kejadian terakhir mereka memutuskan untuk sembunyi di sebuah hotel usang Sementara itu Salim semakin membabi buta dengan senjata di tangannya Keberaniannya dilirik oleh mafia yang bernama Javet Salim pun kini bekerja untuknya Diketahui bahwa Javet adalah rival dari Maman saat ia masih hidup dulu Pada waktu yang sama Jamal tak pernah berhenti menatapi Latika Dia mengaku menolak untuk melupakan Karena menurutnya Latika adalah takdirnya Gak lama setelah itu Salim datang dan memaksa Jamal untuk meninggalkan dia bersama Latika Seperti berdarah dingin Salim juga mengancam akan membunuh adiknya itu apabila terus melawan Demi keselamatan bersama Latika meyakinkan Jamal untuk meninggalkan mereka Dan Latika pun diambil alih oleh Salim Di momen ini inspektor sebenarnya udah mulai percaya dengan cerita Jamal Namun secara teknis kesempatan untuk menjadi kontestan itu sangat sulit untuk didapat Lantas bagaimana seorang pemuda seperti Jamal bisa bersaing dengan jutaan penelpon lainnya Well, kembali ke beberapa waktu ke belakang Tempatnya gak jauh dari umurnya yang sekarang ini Jamal sempat bekerja sebagai pengantar makanan di sebuah perusahaan call center Keakarapannya dengan seorang teknisi membuatnya belajar sedikit banyak tentang teknis komunikasi Salah satunya dalam mendapatkan panggilan cepat Jamal bahkan bisa menghandle seorang penelpon yang berasal dari Inggris yang itu Oh iya, percakapan ini sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan ketujuh Yang membuatnya berhasil memenangkan 1 miliar rupiah pada malam itu Masih pada kantor yang sama Tanpa menyenyiakan kesempatan, Jamal memanfaatkan fasilitas database untuk menemukan keberadaan Salim dan Latika Data ini pun pada akhirnya berhasil menuntunnya untuk bertemu Salim Jamal memukul saudaranya itu dengan penuh emosi Bagaimanapun, Salim menerima dan mengaku salah Dia bahkan menerima saat Jamal memastikan tak akan pernah memaafkan dirinya Setelah menenangkan Jamal, Salim bercerita bahwa Javed kini telah merubah kampung kumuh mereka menjadi bangunan megah metropolitan Dan dengan bangga, Salim mengaku hingga saat ini dia masih bekerja untuk mafia itu Namun Salim cukup sok saat mengetahui kalau Jamal masih mencari Latika hingga saat ini Berdasarkan pengakuan Salim, Latika kini telah pergi jauh karena orang-orang maman yang terus mencarinya Tak ingin berdebat tentang Latika, Salim segera memberikan kunci apartemennya agar Jamal pergi dan beristirahat Pada malam harinya, Jamal mendengar Salim menerima telpon dari seseorang Gak lama setelah itu, Salim segera sholat dan berdoa Dalam doanya, dia berkali-kali meminta maaf dan mengaku salah dan berdosa kepada Tuhan Hmm, kenapa ya? Perasa adik yang janggal, Jamal pun memutuskan untuk mengikuti Salim secara diam-diam Rencana ini membawanya ke sebuah rumah mewah di tengah-tengah konstruksi bangunan Dari kejauhan, Jamal melihat Latika yang sudah dewasa berada di dalam rumah itu Terlatih beradaptasi dengan cepat, Jamal pun mengaku sebagai koki undangan kepada penjaga Dari balik dinding itu, siluet Latika terlihat jelas menuju ke arahnya Mereka segera berpelukan seakan merayakan pertemuan ini Tak lama setelah itu, Javed pun pulang Yes, itu adalah rumah mafia yang diceritakan oleh Salim Javed meminta untuk segera dibuatkan sandwich Keadaan di sini mulai menegangkan nih teman-teman Ditambah lagi dengan keadaan tim olahraga kriketnya yang kalah di saat itu Sambil berbisik, Jamal meminta Latika untuk ikut bersamanya Dengan pengakuan kalau Salim akan membantu mereka Latika jelas gak mempercayai Salim, karena selain kejadian kala itu Salim juga menjual Latika kepada Javed Meskipun Latika meminta Jamal untuk melupakannya Jamal tetap optimis dan mengaku akan menunggunya di stasiun esok subuh Kembali ke permainan Pertanyaan ke-8 ternyata berhubungan dengan olahraga kriket yang ditonton oleh Javed kala itu Host kini mulai memberikan gertakan agar Jamal berhenti dan membawa pulang uang yang telah ia menangkan Tapi Jamal menolak tawaran itu Dengan tegas dia memilih untuk melanjutkan permainan yang dimana sontak memancing tepuk tangan penonton Scene pun kembali saat dimana Jamal menunggu Latika di stasiun Di tengah keramaian stasiun pagi itu, Jamal akhirnya menemukan Latika Tapi sayangnya, Salim bersama orang-orang Javed berhasil menarik Latika terlebih dahulu Alhasil Jamal pun kembali kehilangan Latika dan untuk kedua kalinya Salim mengkhianati adiknya itu Kembali ke permainan Suasana udah mulai menegangkan nih disini teman-teman Host pun udah mulai bermain Dia memberikan jawaban palsu untuk menjebak Jamal pada pertanyaan berikutnya Sialnya, Jamal mengaku bener-bener gak mengetahui tentang pertanyaan kesembilan ini Alhasil Jamal memilih bantuan 50-50 pada penonton Kini tersisa dua jawaban antara jawaban B dan D Tanpa keraguan Jamal memilih D Yang artinya itu bertolak belakang dengan jawaban yang dibocorkan host sebelumnya Dengan kepura-puraan host mencoba mempengaruhi Jamal untuk merubah jawabannya Tapi dia gak berhasil Singkat cerita, Jamal pun akhirnya memenangkan pertanyaan kesembilan itu Well, durasi yang panjang membuat acara harus dilanjutkan pada hari esok Ternyata, di belakang panggung host telah menjebak Jamal dengan tuduhan kecurangan Jamal akhirnya dibawa ke kantor polisi Dan cerita flashback pun berakhir di momen ini Kini dalam waktu secara langsung atau real time Jamal telah menjelaskan semuanya kepada polisi Hingga sampai pada kesimpulan terakhir yang membuat polisi takjub Bahwa tujuan Jamal mengikuti who wants to be millionaire Sebenarnya bukanlah untuk mencari uang Tapi agar latihkan menonton dan segera menemukannya Dari momen ini, Jamal dibebaskan dan dinyatakan bersih dari kecurangan Scene pun berganti ke sebuah bar Dipenuhi dengan rasa bersalah Salim mendatangi dan meminta maaf kepada Latika Salim juga meminta Latika untuk segera menemui Jamal dengan memberikan kunci mobilnya Dia meyakinkan Latika akan mengurus Javet Dan semuanya akan baik-baik aja Mengetahui pelarian Latika, Javet pun segera mendatangi Salim Di waktu yang sama, dengan kegilaannya Salim mengubur dirinya sendiri dengan jutaan uang di sebuah bathtub Javet yang gak diacukan meminta orangnya membuka paksa pintu itu Salim berhasil menyambut Javet dengan dua peluru yang ditembakkan ke dadanya persis Dan membuatnya mati saat itu juga Meskipun pada akhirnya, Salim juga berakhir dengan hujan peluru yang membuatnya mati di tempat Berpindah ke permainan Jamal kembali mendapatkan pertanyaan di luar pengetahuannya Pertanyaan ini sekaligus menjadi pertanyaan terakhir yang bernilai 4 miliar rupiah Atau Jamal akan pulang dengan tangan kosong Jamal pun mengingat bahwa Salim pernah menyinggung akan istilah tiga penembak Jitu yang ditanyakan dalam pertanyaan Jamal akhirnya mengambil bantuan dengan menelpon saudaranya Tapi ternyata ponsel Salim telah ia berikan pada Latika Halo? Latika yang mengangkat telpon itu mengaku gak mengetahui jawabannya Tapi dengan nada penuh harapan Mendengar suara ini, ekspresi Salim seketika berubah Ini adalah senyuman pertama di wajah Salim selama permainan berlangsung Bukan karena dia berhasil mendapatkan jawabannya Melainkan karena dia tahu kalau Latika kini telah berada di jalannya Jamal Tetapi pertanyaan tetap harus dijawab Dengan senyum di wajahnya, Jamal memilih jawaban A Tampak dari setiap sudut kota turut menayangkan momen menegangkan ini Dan jawaban pun kini dikunci Yes, seorang anak pinggiran akhirnya mengukir sejarah baru dalam permainan bergensi itu Tampak seluruh kota ikut merasakan kemenangan atas keberhasilan Jamal Scene pun berganti di mana Jamal kembali mendatangi stasiun yang sama dengan hari itu Dan harapan yang gak ia sangka pun terjadi Dia kembali melihat Latika dari kejauhan Ya, ini adalah scene terakhir yang menutup film dengan happy ending Jamal tampak mencintai gorisan pisau yang ada di wajah Latika Gorisan itu adalah bayaran pelarian terakhir Latika sekaligus menjadi tanda dari perjuangan kisah mereka Tamat Well, film ini adalah sebuah kisah percintaan yang dibungkus dalam cerita kelam di masa lalu Kehidupan yang penuh kepahitan dan keberuntungan dalam waktu yang sama Tanpa ingin merusak opini dari teman-teman semua Gue pengen kalian kasih rating dari film ini Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di-share dan di-like juga Di-subscribe buat teman-teman yang belum Karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye